Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel teknisi HP Banwa Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa Dimanapun kalian berada saya doakan Semoga selalu dalam keadaan sehat wal abiat Di dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Kali ini saya kedatangan serpisan mito orari ya teman-teman Berbentuk orari Dan penyebab handphonenya ini mati Katanya sehabis jatuh ke air Lalu dibawa ke tempat saya Oke ya kita akan coba untuk perbaiki Disini saya langsung saja fokuskan ke Powernya ya teman-teman Karena tadi saat saya tekan tombol powernya tidak mau menyala Oke disini saat saya cek menggunakan power supply Ini untuk jarum amperenya ya Saat saya tekan tombol powernya naik Saya lepas turun Saya tekan lagi naik dan saya lepas lagi turun Jadi permasalahannya Sepertinya yaitu pada IC powernya Terus terang saja untuk Apa ya teman-teman Untuk IC power pada Handphone mito ini Sepertinya saya Tidak punya stok yang baru Dan Saya akan coba untuk bongkar terlebih dahulu ya teman-teman Aduh Ini sepertinya ya Sudah pernah dibongkar sebelum dibawa ke tempat saya Nah ini Kalau sudah begini Bikin tak semangat ya teman-teman Untuk perbaiki handphonenya Nah penampakannya seperti ini Ini kalau sudah seperti ini ya Sudah di obrak abrik Nah itu sampai-sampai LCD-nya pun sudah terlepas dari papan PCB-nya Sebenarnya sudah males ya teman-teman Kalau sudah perbaiki handphone yang sudah di obrak abrik seperti ini Tapi ya ini karena sudah terlanjur Itu LCD-nya pun saya Belum bisa memastikan ya teman-teman Apakah masih bagus atau tidak Karena yang menerima handphone ini ya teman-teman Itu karyawan counter handphone Di tempat saya Jadi Kalau saya itu biasanya terima Servisan Saya tanyakan sudah pernah diservis di tempat lain atau belum Kalau sudah pernah Mohon maaf Biasanya saya langsung saja tolak Karena biasanya takutnya Apabila mengalami kerusakan yang fatal itu Kadang-kadang bisa saya yang disalahkan Jadi lebih baik saya menghindari itu Apabila memang belum pernah dibawa ke tempat lain Atau diservis di tempat lain Insya Allah saya akan terima Karena risiko ya teman-teman Kita tidak tahu Tapi ini ya Karena sudah terlanjur Maka akan saya coba saja untuk perbaiki Oke Kita lepaskan dulu ya Pada kaleng penutup Di IC powernya Jadi sekedar saran saja ya Untuk kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa yang tinggalnya Dekat dengan Tempat saya berada Mohon maaf Apabila kalian sudah servis di tempat lain Jangan dibawa lagi ke tempat saya Apabila mengalami hal seperti ini Saya takutnya Nanti yang disalahkan ya teman-teman Baik itu kerusakan LCD ataupun komponen lain Karena itu LCD nya Sudah terlepas Jadi kalau Memperbaiki yang seperti ini Untuk spare part nya ya Terutama pada spare part nya Yang cukup lumayan susah Kalau untuk tipe-tipe Mito itu masih Tipe-tipe Oppo Pipo Samsung itu masih mending Kita bisa coba untuk menggunakan Spare part Seperti LCD Dan yang lainnya Ini Kalau ini akan saya coba Untuk memanaskannya saja Pada IC power nya Males ya teman-teman Untuk nyari Nyari-nyari Dari rongsokan Untuk mengganti IC power nya Karena Belum tentu juga Pada LCD nya Masih bagus Karena Saya lihat pada PIN nya tadi Itu sudah ada beberapa Yang terangkat Kalau perbaikan handphone Yang Sudah mengalami Kerusakan seperti ini Saya anggap Mati Total saja Ya teman-teman Jadi Hanya Sekedar Saran dan info Ya buat Pelanggan teknisi HP Banwa Yang berada Tinggalnya Dekat dengan Tempat tinggal saya Oke kawan-teman Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa Dimanapun kalian berada Selalu jaga kesehatan Ya Dan Jangan lupa pakai Masker Untuk Mengikuti protokol Dari Pemerintah Sekali-sekali Ikut Bantu Pemerintah Ya Di channel ini Sekedar kita Mengingatkan Sesama ya Teman-teman Biar Insya Allah Sebagai Apa ya Teman-teman Sebagai Ikhtiar kita Untuk menjaga Kesehatan Jadi gunakanlah Masker Dalam setiap Waktu Oke ya Teman-teman Sepertinya Setelah tadi Saya panaskan Belum ada Pergerakan Pada Powernya Atau Saat saya tekan Tombol Powernya Masih saja Handphone-nya Tidak mau Ngangkat Baiklah ini Untuk LCD-nya Saya akan coba Rapikan Takutnya Nanti Saya yang Disalahkan Jadi Tidak ada Salahnya Saya akan Pasangkan Seadanya Saja Nah ini Saya rasa Sudah Rusak Juga Pada LCD-nya Nah ini Sudah Saya pasangkan Ya Pada LCD-nya Nanti Nanti Saya akan Coba Sekali Lagi Untuk Memanaskan IC Powernya Sebenarnya Ini memang Harus Diganti Kalau Untuk Itu ya Nokia Biasanya Kita panaskan Itu Mau Nyala Tetapi Saya hanya Mencoba Pada Handphone Mi 2 Ini Memang Sudah Terlanjur Bongkar Juga Dan Keadaannya Memang Tidak Memungkinkan Untuk Dihidupkan Kembali Kena Keterbatasan Sperpat Kanibalannya Juga Tidak ada Untuk Tipe Mito Yang Seperti Orari Ini Sekali Lagi Ya Teman-teman Kita Akan Coba Untuk Memanaskan IC Powernya Apabila Kali Ini Tidak Berhasil Lagi Maka Saya Pastikan Handphone Ini Dalam Keadaan Mati Total Gitu Sudah Ya Biar Beres Dan Tidak Ini Juga Ya Teman-teman Sekedar Mengabulkan Dari Permintaan Subscriber Juga Ya Teman-teman Kemarin Ada Yang Ini Ada Yang Minta Bang Katanya Sekali Sekali Upload Video Yang Gagal Jangan Yang Down Atau Berhasil Terus Katanya Sekali Sekali Upload Tutorial Video Youtube Yang Gagal Dalam Service Atau Perbaikan Handphone Nah Ini Dia Teman-teman Kebetulan Saya Temukan Kasus Seperti Ini Yang Sepertinya Bekas Dari Orang Lain Dibawa Ketempat Saya Ya Inilah Ya Cukup Kiranya Untuk Tutorialnya Semoga Yang Kemarin Request Lihat Tutorialnya Untuk Permintaannya Sudah Saya Kabulkan Baik Kawan-kawan Dan Sahabat Teknisi HP Banwa Yang Saya Cintai Terima Kasih Atas Dukungan Kalian Sampai Sejauh Ini Semoga Apa Yang Selama Ini Saya Berikan Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Apabila Ada Kritik Beserta Saran Silahkan Teman-teman Tuliskan Di Kolom Komentar Dan Apabila Kalian Suka Dengan Tutorial Video Saya Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Dulu Untuk Membantu Channel Ini Supaya Semakin Berkembang Tentunya Dalam Tutorial Perbaikan Handphone Dan Apabila Kalian Suka Jangan Lupa Untuk Ngasih Like Oke Untuk Mengakhiri Saya Ucapkan Terima Kasih Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknesi HP Wabarakatuh